Bocah warga Desa Sey mencirim, Kabupaten Deli Serdang akhirnya terbebas dari penyiksaan yang dilakukan tersangka yakni paman dan bibinya sendiri. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban buang air kecil di celana hingga mengotori lantai. Korban diganjar pukulan benda tumpul di sekujur tubuhnya. Saat ini korban dirawat di rumah sakit Bayangkara Medan setelah sebelumnya dirawat sementara di puskesmas Desa Sey mencirim. Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pihak kepolisian sementara kedua tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara.